Karena siapa yang mau makan di toilet, di closet duduk itu, tapi sama orang Afrika itu dijadiin tempat duduk misalnya gitu kan Dan banyak lagi hal-hal yang sebenarnya bukan pada fungsinya Karena orang Afrika itu menganggap simple aja, ini seperti tempat duduk, ya kenapa gak jadi tempat duduk aja Bagi orang Eropa kan, tempat duduk itu ada bermacam-macam, buat baca aja ada, buat nonton TV aja ada, buat meeting serius juga ada Tempat duduk, kursi makan, ini, ini, itu beda-beda ininya, gaya-gayanya Itu baru tempat duduk atau kursi, belum lagi yang lain-lainnya Dan bagi orang Afrika duduk dimana aja bisa, bahkan di tanah pun bisa Tapi untuk orang Eropa tidak bisa duduk di tanah gitu kan, gak bisa Nah, ini yang saya bilang budaya gitu kan Oke, budaya itu bukan masalah tari-tari-tari, orang Sumba Bukan, bukan masalah itu Kebudayaan orang Sumba mungkin karena rumahnya lantainya tanah, jadi dia pakai sepatu aja atau pakai sendal masuk dalam rumah Kalau seandainya dia pergi ke Aceh, pasti dia dimarahin, eh sendal kamu lepas Nah, lepas, iya lepas, kamu memasuki sebuah ruangan lepas sendal Enggak, di kampung saya, saya pakai sendal Ini, ini tempat gue, gitu loh, lu harus ikutin peraturan gue Nah, datang orang Aceh, mungkin dia mau masuk bioskop lepas sendal Dan dia salami dulu penontonnya dari satu Semua bangku dia salamin dulu Atau satu, baru dia nonton Filmnya udah selesai Dan dia marah-marah, gitu kan Nah, artinya Ini budaya Cara makan juga Kalau dikumpulkan dari Papua sampai Aceh Makan rame-rame Itu pasti lucu Beda-beda gayanya Cepat mah dulu Makan Makan Laper memang Terus makan bersama Makan bersama dengan satu keluarga Saya ambil makan Apa, saya kasihlah mereka ambil di luar makan Dan ya kan baru saya, kan Enggak, saya habis ambil tempat makan Terus saya langsung makan, gitu kan Tapi kok saya bingung Kok yang lain Enggak makan Pas saya lihat Mereka berdoa dulu, gitu loh Mereka berdoa dulu, gitu loh Saya langsung, ups Tapi Nasi udah masuk, gitu Penguang sendiri Ya, gak apa-apa lah Namanya juga beda budaya Saya bilang maaf ya Beda budaya Ya, gak apa-apa Nah, inilah enaknya Indonesia itu Kalau gak bisa menginikan perbedaan budaya Ya, saya mungkin udah diusir, mungkin kan Karena kita menghargai perbedaan itu Anda datang dari Papua Kalau saya kasih kasur empuk Ya, mungkin gak mau Dia tidur di lantai sambil buka baju Ya, terserah Ya, terserah Mana nyamannya aja Dan itu menarik Bagi orang-orang luar negeri, gitu loh Bahkan orang dalam negeri aja Merasa tertarik, gitu loh Anda bisa bayangkan Seorang-orang Batak Orang Batak Orang Ambon Sama orang Madura Dalam satu sel penjara Itu aja udah lucu, pasti Itu aja udah lucu, pasti Orang Batak Orang Ambon Sama orang Madura Di dalam satu penjara Maksudnya satu apa Sel, gitu ya Satu sel, gitu loh Selnya gak jauh Gak gede-gede banget lah, gitu kan Untuk tiga orang tuh mungkin Itu aja udah menarik, gitu loh Banyak orang yang tidak mau pelajarin bahwa Hidup tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda Banyak orang yang tidak paham dengan Perbedaan Ini akibat dari Kurang melihatnya kita Kurang terjun ke dalam masyarakat Kalau bahasa gaul zaman sekarang Ibaratnya kurang teknik Kurang jalan-jalan, gitu loh Kurang jalan-jalan, gitu loh Searching by Googling lah Googling aja cukup Gak perlu lagi ke tempat sana Tapi kalau saya Saya pegebar jalan-jalan Karena saya ingin melihat Ada apa di balik sana Oke Kalau ada film dari Kongo Afrika ya, Kongo Apakah anda mau menontonnya? Atau dari Kuba Film dari Kuba Apakah anda mau menontonnya? Beberapa orang pasti ingin menonton Karena dia tahu negara itu kan Wow, Kuba Kuba, komunis Castro, ada apa di sana Segevara Tapi settingan zaman sekarang gitu kan Pasti kita ingin menonton Karena ada daya tarik negara itu Saya ingin tahu Di Kuba itu Seperti apa negara itu Melalui filmnya Walaupun filmnya sebenarnya Mengenai percintaan gitu loh Tetapi anda bisa mengenal Kota Negara Kuba itu Dari segi percintaan Anak-anak muda di sana Mungkin komunis itu Memang tidak ada hotel Atau apa Atau apa Kita Menjadikan sebuah pelajaran terhadap kita Oh, ternyata di sana itu Hotel itu Begini Jadi mereka pacarannya itu ya Begini tuh Di taman Apa segala macam Gitu Nah, artinya Keseksian dari sebuah negara Yang termotivit Yang beredar di kalangan luas Di internasional Pasti menjadi daya tarik orang Untuk menonton Tarlah misalnya di Belanda ya Tiba-tiba ada film Indonesia Wah Indonesia Dia bilang Saya ingin nonton Karena saya dulu veteran di sana Pas dia nonton Dia marah-marah gitu kan Kenapa opa marah-marah Ini film bukan dari Indonesia Ini mungkin Korea mungkin Kenapa Kok tidak ada sawahnya Kok tidak ada gunung merapinya Kok tidak ada matahari sunset sunrise Yang besar nih Minta ampun itu Inilah pertanyaannya Kok semuanya gak ada yang mengulas Misalnya gini Back sound Dikit-dikit ajan Kalau kita nonton film-film Hollywood Yang berbicara mengenai Timur Tengah Openingnya udah Libya Atau Saudi Landscape Elkota Pasti back soundnya langsung ajan Atau lo ngaji Orang langsung tahu Ini Saudi Arab Di Indonesia gak perlu pakai Pakai ajan lagi Tapi Tapi konotasi Orang luar melihat Indonesia 90% muslim Kok Satu ajan pun Untuk atmosfer sound Saya gak mendengarnya Gitu Gitu Tapi film-film Zaman dulu Tahun 80 70 60-an itu Selalu menghiasi Back sound Back sound Ajan itu Bahkan dijadikan Seperti waktu Sun 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 Sunset Pasti diiringin oleh Tipis-tipis suara ajan Ajan maghrib Gitu Selain Pagi Ya kalau pagi Kalau sunrisenya Udah muncul Ajannya itu Jauh sebelumnya Gak mungkin Dipasang di Sunrise Pas matahari Muncul Tapi kalau Kalau maghrib Masih bisa Nah Inilah yang disebut Sebagai Film Identitas Sebuah Negara Film Sebagai Identitas Sebuah Negara Nah Ini beda lagi Misalnya Gini Saya Warga negara Indonesia Lokasi Lokasi Shooting Saya Di Arab Company Produksinya Arab Mereka Cuma Hire Sudradara Aja Tentu Saya Ikut Mindset Film Industrinya Di Arab Oke Tentu Saya Ikutin Mereka Kamu Kalau Shooting Di Sini Establish Harus Masjid Al-Haram Ya Ya Gitu Gitu Gak Boleh Yang Jorok Jorok Gak Boleh Oke Ikut Saya Pasti Tetapi Kalau Sudradaranya Orang Indonesia Produksion Kompanienya Orang Indonesia Bisa Jadi Beda Apalagi Bawa Pemain Dari Indonesia Figuran Ekstras Dan Segala Macam Orang Sana Pasti Beda Serasa Indonesia Pindah Ke Arab Serasa Indonesia Pindah Ke Arab Tetapi Kalau Direkturnya Top Film Arab Tapi Nolonsanya Beda Orang Tahu Pasti Itu Bagi Yang Wah Ini Suradaranya Orang ASEAN Pasti Gitu Dari Strata Istri Perempuan Di bawah Laki-laki Eh Ya Di bawah Laki-laki Itu Asia Sekali Gitu Asia Asia Sekali Gitu Nah Itulah Film Maksudnya Market Kalian Seperti Itu Yang Menjadi Pertanyaan Saya Bagaimana Bisa Film Itu Laku Ini Kore Api Adahal Ini Merknya Alfamart Tapi Kalau Kita Buka Stikernya Ini Seperti Yang Saya Jumpain Di Toko Grocer Yang Kita Bisa Beli Kore Api Ini Dalam Jumlah Besar Gitu Oke Ini Mungkin Harganya Satu Kardus Gini Mungkin Mungkin Ya Kita Kira 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 100 Reibu Satu Kardus Gitu Setelah Saya Label Ini Alfamart Ini Harganya Menjadi Naik Padahal Modanya Cuman Stiker Dan Boleh Dijual Di Alfamart Saya Gitu Mau Nggak Mau Orang Pasti Beli Ini Ya Karena Nggak Ada Lagi Produk Lain Gitu Ada Si Krikers Tapi Kalau Krikers Saya Umpetin Saya Pajang Ini Orang Akan Ambil Ini Karena Nggak Ada Lagi Gitu Oke Dan Tepat Untung Gitu Krikers Saya Taruh Di Sebelah Sini Yang Susah Dilihat Orang Saat Bayar Kasir Tapi Yang Alfamart Saya Majukan Dikit Biar Orang Bisa Lihat Langsung Gitu Ini Cara Jualan Namanya Padahal Ini Secara Menutup Masih Bagusan Krikers Gitu Tepat Tepat